Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F family channel apa kabar sobat-sobat semuanya mudah-mudahan sehat dan sukses selalu kita sudah sampai di area gerbang tolimo ini saya akan tunjukkan dulu ini adalah wilayah di tol Cijago 3 yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya karena menjadi penentunya tol Serpong Cine Resiksi 2 yang sudah selesai konstruksinya tinggal beroperasi saja nah seperti apa kita akan pantau semuanya namun sebelum kita lihat semuanya kita lihat dulu ini overpass pelita ini adalah overpass pelita kondisinya sepertinya sudah selesai sudah selesai nah ini kalau kita lihat nih ini adalah sisi abutmennya ini masih ditutup sementara karena memang belum di titik ini belum ditimbun tanah dan ini masih ada beberapa kerjaan untuk trotoarnya ya atau untuk pejalan kaki ya ini kita lihat ada batu-batuan segala macam nah gitu ya liatkan jelas ya oke terus kita lihat lagi ini nah mungkin kalau di beberapa titik lainnya overpass lainnya tuh juga sambil di antara batu-batu yang nantinya akan dicor menjadi trotoar ya disini nih ini ya itu biasanya nanti ada pralon-pralon untuk utilitas ya biasanya ada kabel-kabel ataupun segala macamnya nah itu melintas di pralon tersebut gitu jadi ini sampai sekarang masih terus dikerjakan ya dan inilah overpass pelita sekarang mari kita coba lihat ya kita coba lihat bagaimana situasi di gerbang Tolimo oke kita lihat dulu gerbang Tolimo apakah sudah ada progres yang signifikan kemarin ada beberapa komentar dari sobat keluarga semua atau beberapanya ya yang menanyakan tentang bangkok ini di gerbang Tolimo yang galinya sedikit ya kita akan lihat coba benar sedikit atau masih banyak gitu ya karena memang sekali lagi saya katakan disini tuh benar-benar menunggu pembebasan lahan begitu pembebasan lahannya selesai semua disini maka nantinya penggaliannya akan semakin masif sebentar nih saya sambil cari ini jalan namanya Iskandarnya mana nih bentar ya oh ini dia nih naman Iskandarnya berarti saya masih kurang tinggi nih kurang mundur oke untuk melihat gerbang Tolimo secara utuh ya nah ini dia baik kita lihat ini gerbang Tolimo apakah sudah mulai terlihat ada banyak perubahan kalau saya pribadi kayaknya sedikit sekali ya yang berubah ya ya bener nggak coba dilihat kembali di video sebelumnya dengan video hari ini sepertinya tidak terlalu banyak yang berubah untuk area penggalian ya ini penggalian terdalam seperti tidak banyak yang berubah oke sekarang coba kita pantau ke bawah kita pantau ke bawah ini adalah area yang sudah digunakan ya area pabrik yang terdampak menjadi bagian pelebaran limu raya ya nah ini sekalian saya tunjukkan ini bagian dari overpass limu biar kelihatan bagaimana nanti lebarnya nah ya bawah ini kan overpass limu nih oke tuh ya ini udah overpass limu nih dan itu adalah bagian yang dari pelebaran jalannya jadi lumayan lah agak sangat lebar sekali disini cuman memang ke depan itu nanti dia mengerucut ya mengerucut kecil jadi jalan limu ini nantinya ke depan mungkin akan ada pelebaran jalan namun tidak dalam waktu dekat ya karena yang masih menunggu proses itu di pelebaran jalan sawangan nanti akan saya ulas ya mungkin dalam pekan ini karena banyak sekali yang bertanya juga tentang pelebaran jalan sawangan yang sudah menjadi bagian dari exit dan keluar masuknya itu ya tol desari ya oke nanti akan saya ulas nah disini sebelum adanya pelebaran di limu ini pasti yang didahulukan adalah nanti di sawangan sekarang kita lihat dulu nih ini adalah bagian dari overpass limu ya progresnya seperti apa kalau disini kita lihat bentar saya zoom dulu oke ini udah di zoom nah inilah bagian overpass limunya ya sudah mulai pembesian naik ke atas bagian yang di tengahnya pilar di tengah ini kita lihat itu sudah mulai dikerjakan juga ya ini sudah mulai dihancurkan sudah mulai dibongkar bagian tiang-tiang pancangnya nanti akan dilanjutkan dengan pengecoran dan juga pembesian ya oke dan ini disini sudah mulai kita lihat kita maju lagi ke depan oke kita maju ke depan kita lihat disini ada fibro roller ini kayaknya bagian sisi apa ini apa ya namanya ya bukan granular ya granular ya benar granular nih tuh ya ini sudah mulai diratakan dipadatkan tanahnya karena nanti disini emang akan terus dipadatkan tanahnya disini juga ada ekskavator oke tidak perlu lama-lama sekarang kita coba lihat bagaimana progresnya dari dekat apakah benar sudah semakin ada banyak perubahan di titik ini ya ini adalah area gerbang tolimo ya kita lihat nih ini yang area masih hijau-hijau berarti dia artinya kontraktor itu bukan iseng dia gak mau gak mau kerjain ya artinya memang belum dikerjain artinya belum di apa belum selesai pembebasan lahannya sekali lagi saya perlu mengingatkan kontraktor itu gak bisa asal-asal apa asal-asalan untuk mengerjakan penggalian titik-titik ini karena kalau memang belum dibayar kalau tiba-tiba sudah digali itu berbahaya buat kontraktor itu bisa kena tuntutan ya oke nah ini seperti yang saya katakan juga disini masih ada beberapa rumah ya nah disini ada 2 BTS yang sebenarnya agak mengganggu sinyal saya tapi ya alhamdulillah nih situasinya masih bagus ya ini rumah-rumah ini juga belum dibebaskan kita lihat tower juga udah tuh ya tower-tower ini udah digali dan tampaknya tidak bisa lagi digali tidak mungkin lagi digali karena nanti bisa dikhawatirkan nanti bisa longsor ya ini juga rumah yang sejak awal saya ya sejak awal ini saya ambil videonya disini ini belum juga digali juga ya posisinya walaupun tidak sulit tidak tinggal disana namun kontraktor tidak berani untuk melakukan penggalian disana karena memang belum dilakukan pembayaran oke sekarang kita coba maju ke sisi sini dulu ya kita akan maju ke sisi sini dulu sebelum nanti kita akan berputar kesana oke ini adalah lahan niayasan ya eh pesantren pesantren lahan pesantren maksud saya ini adalah lahan pesantren tuh ya ini lahan pesantren juga sama nih ya kita lihat ya ini belum belum selesai juga ini ada lahannya bank go up ya ini informasinya sudah 2 bulan lebih ini dari terakhir belum dibayarkan lagi belum ada informasi lagi pembayarannya kapan tapi sudah 2 bulan sejak appraisal ya katanya ya nah itulah gambarannya kurang lebih ya di titik ini aja udah 2 bulan lebih belum ada pembayarannya belum selesai kalau ditanya ke saya terus apa bang prosesnya disini ya saya gak tahu karena itu layanannya pribadi sifatnya privacy yang nanya yang harus punya nomor bidangnya kepada BPN ataupun PPK lahan jadi gak bisa sembarangan saya cuman langsung asal tanya-tanya gitu aja gak bisa paling kalaupun progress yang bisa kita lihat di website BPJT ditampilkanlah berapa persen misalkan ya berapa persen yang sudah selesai pembebasan lahan maka bisa kita lihat di BPJT nah ini juga wilayah Swadaybuntu juga belum karena memang saya juga sudah coba tanyakan lagi ternyata memang belum ada lagi yang datang ya jadi sejak saya datang di Putan Darat disini belum ada lagi yang datang tapi disini sudah mulai ada di belakangnya Swadaybuntu ini lahan-lahannya itu sudah mulai dilakukan proses clearing ya tuh lakukan proses clearing oke nanti kita akan lihat lagi kita akan pantau lagi seperti apa ini adalah lahan-lahan yang sudah dibebaskan lahannya ya makanya cukup luas kan tuh lihat ya cukup luas kan jadi gerbang tolimo ini masih luas nih dari titik Swadayabuntu yang sudah saya tanya kesini juga kalau saya tanya beberapa orang yang sambil lewat nih yang saya lewatin ini ini sampai menuju ke jalan Swadayah depan sana itu juga termasuk yang tahap 2 dia belum ada penawaran appraisal ini yang kita lihat banyak rumah-rumah pepohonan segala macem ya ini juga informasinya ya ini belum dilakukan appraisal ya ini sinyal saya udah putus nih gara-gara ada 2 BTS ya disini nih ya oke saya maju lagi aja oke disini udah 10 menit nih kita ngomongin gerbang tolimo aja ya oke kita lanjutkan lagi kita lanjutkan dulu kita akan maju terus kita udah lihat bagaimana situasi di gerbang tolimo sekarang kita lihat coba menuju ke Wisma Cakra ya kita coba maju ke Wisma Cakra nah kita lihat nih di depan sini tadi kita udah lihat untuk overpass pelita kita coba lihat bagaimana situasi di box traffic Arisuta apakah ada progress yang juga signifikan disini nah ini kita lihat ya ada excavator oh ini box calvert kali grogolnya sepertinya akan mulai dikerjakan nih ya kalau kita melihat situasi disini coba saya maju lagi sedikit aja ini kan box apa ini kan kali grogol nanti akan dibuatkan box yang baru box calvertnya jadi di jalur yang sama jadi nanti si kali grogolnya ini yang akan dibuatkan detur ya jadi kali grogolnya yang dibuatkan detur nah ini juga kemungkinan besar yang masih hijau ini nah ini belum dibebaskan juga lahannya ini ada tulisan apa nih coba kita tanah ini milik sertifikat hak milik saya gak tau nih apakah ini juga termasuk yang sengketa atau bukan saya gak tau tapi ini jelas-jelas belum digarap oleh kontraktor artinya mungkin juga prosesnya belum selesai ya oke terus kita lanjutkan ini udah sampai sini ya tuh ya sudah sampai sini ya untuk box trafficnya Arisuta Pak Arisuta ya oke kita maju lagi ke depan kita akan lihat bagaimana JPO JPO Pendowo nah sekali lagi ini saya jelaskan ya JPO Pendowo ini nanti untuk penyebrangan orang terus yang kendaraannya kemana nah itu sobat keluarga semua melihat sendiri tuh di sisi kanan video ini ada jalan yang sudah dilakukan pengecoran nah itulah jalan Pendowo barunya jadi jalan Pendowo itu dialihkan yang untuk kendaraan masuk ke arah box traffic ya kita maju lagi ya jadi ke arah box traffic di depan sana tuh ya nah ini jalan Pendowo itu masuk ke box traffic Wisma Cakra dan Pendowo jadi box traffic ini untuk dua jalan untuk jalan perumahan Wisma Cakra dan juga untuk jalan Pendowo nih ya jadi ini mudah-mudahan sudah sangat jelas ya karena saya katakan sekali lagi ini ini adalah box traffic Wisma Cakra dan Pendowo gitu nah kalau ke depan ini adalah bagian dari Simpang Susun Krukut ya tuh Simpang Susun Krukut yang sudah kita lihat bareng-bareng jadi terusannya nanti ke sini oke ini sudah paling tinggi saya terbang saya cuma ingin menunjukkan ini aja ya tuh ya jadi situasinya seperti ini nih box traffic nah jadi dia akan masuk ke sini jadi yang dari Pendowo juga harus masuk ke arah perumahan Wisma Cakra dulu nanti masuk ke box traffic baru dia bisa masuk ke jalan yang saat ini sudah dilakukan pengacoran itu aja informasinya mungkin bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada kekeliruan jika ada pertanyaan saran masukkan silahkan tuliskan di kolom komentar kita bertemu lagi di video drone tol cijago terbaru berikutnya atau mungkin juga progres tol jor 2 terbaru lainnya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton